Raffi Ahmad kembali membuat netizen tercengang setelah mengunjungi rumah salah satu pengusaha yang memiliki rumah mewah. Melalui channel Youtube Runs Entertainment, Raffi dan Nagita berkunjung ke rumah Ahmad Shahroni dan sang istri, Febi. Rumah tersebut terletak di kawasan Tanjung Priuk. Tentu banyak yang tidak menyangka bahwa di sebuah gang kecil tersebut ada rumah mewah dengan luas 400 meter, milik pria yang lebih dikenal dengan nama Shahroni. Sang pemilik rumah menceritakan bahwa ia enggan untuk pindah karena ia tak mau melupakan tempat kelahirannya. Ini rumahnya di Tanjung Priuk, dekat pasar, preman-preman sini gitu. Kok abang nggak mau pindah sih? Emang dari kecil di sini tinggalnya? Dari kecil. Dari kecil? Di sini di gang ini? Kebetulan di gang waktu lahir, di gang di rumah mama saya. Oh rumah mama di sini juga? Ya ini saya di sini dari 2004. Oh dari 2004 bangsa Roni di sini sampai sekarang nggak mau pindah? Nggak pindah-pindah. Baru memasuki rumah, kemewahan sudah terlihat dari pintu dengan desain huruf RF yang berarti inisial Roni Febi. Bahkan ketika masuk mereka langsung disambut dengan kolam renang cukup mewah. Wihdi guys, masuk langsung ke rumahnya. Ini favorit pertama kali bangnya? Favoritnya anak gue yang pertama. Kemudian Raffi juga menunjukkan kemewahan dapur mereka. Tak hanya berhenti sampai di situ saja, saat akan menaiki tangga menuju lantai dua, ayah Raffi terini kembali dikejutkan dengan kemewahan rumah tersebut. Saat berkeliling mereka juga memperlihatkan kamar kedua anak Saroni dan Febi, yang terlihat mewah dan temanya disesuaikan dengan keinginan anaknya. Momen mengejutkan pun terjadi ketika Raffi melihat ada lift yang diletakkan di kamar utama pemilik rumah. Oh liftnya langsung ke kamar guys. Oh kio. Bang, nanti turunnya boleh gak gue naik lift? Boleh. Boleh. Ini langsung liftnya kan, dari kamarnya guys, langsung guys. Raffi pun menceritakan bahwa dulunya Saroni adalah seorang supir namun kini sudah sukses dengan bisnisnya. Bahkan kini dirinya menjadi ketua Ferrari Indonesia dan McLaren. Pak Saroni itu dulu, maaf ya, dulu pernah jadi supir. Ya. Supir pribadi, betul? Supir pertama gue menjadi supir, ada salah satu perusahaan itu. Perusahaan itulah sekarang milik gue sampai hari ini. Gila, wow, 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 wow. Jadi Pak Rony pernah jadi supir di perusahaan itu. Terus sekarang perusahaan itu dimiliki sama Pak Rony. Gila, gimana caranya itu? Bahkan video yang diberi judul Crazy Rich Tanjung Periuk tersebut dibuat menjadi dua bagian dan masing-masing sudah ditotal sebanyak 2,3 juta dan 1,6 juta kali.